Maka kata Rasulullah, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya. Kapan boleh kita banyak bertanya? Syahatim minur rahmat Allah mengatakan boleh dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama dalam perkara yang sangat kita butuhkan dalam agama. Dan kita belum paham. Sehingga kita harus banyak bertanya supaya kita betul-betul paham. Keadaan yang kedua ketika kita mempelajari suah ilmu dan kita ingin lebih memahami ilmu tersebut. Sehingga mengakibatkan kita harus banyak bertanya. Maka dua keadaan ini boleh. Kenapa? Karena saat itu maslahatnya memang lebih besar. Makanya para sahabat itu, Pak, enggak, Pak, mau nanya sama Rasulullah. Mereka paling suka itu kalau ada orang Arab Baduy datang bertanya kepada Rasulullah. Masalah Allah walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Jadi usahakan pertanyaan yang kita ajukan kepada Ustadz itu memang pertanyaan-pertanyaan yang memang kita butuhkan. Dan itu memang menimbulkan amal. Ada pun kalau kita tidak butuh, hanya sebatas pengen tahu, jangan.